Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setelah kesempatan di channel Yatissam Ovi. Selagi semoga kalian sehat, berkabar-kabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kaisam waras. Masya Allah, Kaisam doakan yang lagi sakit atau selesatkan. Teman Kaisam yang berjuang dan rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Oke cuy, kita bahas sebuah artikel yang menarik ya cuy ya. Yang di posting di grup Lopan. Ini tentang seberapa penting sih gaji buat pekerja migran. Menurut kalian gaji itu penting gak cuy? Gede, besarnya itu gaji penting gak? Karena ya cuy ya, artikel ini tuh mengatakan bahwa seleri di tahun 2024 itu harusnya domestic helper itu mencapai di 5.310 dolar. Wih, gaji kita 10 juta lebih. Wow, ini pasti ya persaingannya ini bakal banyak banget nih yang mau ke Hongkong. Wih, kerja aja di Hongkong. Mau sekuese gajinya 10 juta. Wih, ini kan banyak ya. Ternyata nyampe sini jong gitu. Baru satu bulan udah dipulangkan. Aduh, ini karena skill kita yang harusnya PT ya cuy ya. Ini kan bertanggung jawab ya atas profesional kerja kita disini. Jadi teman-teman kita itu gak kaget. Nah, menurut kalian seberapa penting sih? Banyak nih dibahas ya cuy ya. Nah, untuk mendapatkan domestic helper yang rekodnya finish di Hongkong itu sangat sulit banget. Apalagi kalau misalkan gaji yang kalian tawarkan itu standar. Bener gak? Jadi buat teman kita yang rekodnya finish dan mencari majikan di Hongkong itu harusnya gajinya itu lebih tinggi daripada standar yang sekarang ya cuy ya. Sekarang itu kan 4.870. Nah, itu minimal yang rekodnya finish terus nunggu visa di Hongkong. Itu minimal. Selerenya itu 5.310 katanya. Kalian setuju gak? Setuju banget, Kak Isam. Masya Allah semoga September besok kita tembus di angka 5.300. Aduh, Kak Yatisam. Saya gaji standar aja udah disuruh-suruh begitu. Dimarah-marahin apalagi gajinya 5.300. Ya, jangan pesimis ya. Tetap kita tunjukkan dengan kinerja yang bagus ya. Jadi, main handphone ya tetap aja. Jangan sampai ketahuan. Nah, kenapa artikel ini menyatakan bahwa gaji domestic helper itu harusnya 5.300 dengan rekod yang bagus? Itu karena ya cuy ya pentingnya gaji buat domestic helper itu sangat penting banget. Karena dia itu datang dari negara asalnya dengan finansial yang kurang banget. Dia ini mengadu nasib ke luar negeri itu dikarenakan finansialnya yang benar-benar membutuhkan ya cuy ya. Dan banyak juga domestic helper ini bekerja gajinya itu untuk kebutuhan, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya di Indonesia. Benar gak? Enggak. Temen saya buat garangan, Kak Yatisam. Wih, jangan gosip. Ini maksudnya kan, apa namanya, domestic helper itu kerja di luar negeri itu ya gajinya itu hampir setengahnya itu dikirim ke keluarga di Indonesia. Bahkan itu pun sering kurang katanya. Maka dari itu kenapa domestic helper itu tabungannya tipis katanya. Kalian kerja udah berapa tahun di Hong Kong. Coba kasih tau. Kira-kira kalian udah punya tabungan berapa? Coba, Kak Yisam. Kepo. Spil dong tabungan kalian berapa. Boroboro, Kak Yisam. ATMBNI saya cuma 50 dolar. Ya Allah, Gusti. Kira-kira kalian punya tabungan berapa, Cuy? Sudah, Kak Yisam. Saya punya tabungan. Anak dua. Ya Allah, Gusti. Karena menurut Survei pun ya, Cuyah. Ditambah pasca Covid kemarin. Udah bener-bener gaji Rp. 48.70 itu sangat-sangat kurang banget. Apalagi mengingat kebutuhan kita sebagai domestic helper di sini itu semuanya serba beli sendiri. Betul. Pulsa listrik internet. Transportasi kalau kita libur ya, Cuyah. Makanan yang kadang beli sendiri. Nah, ini bahkan hampir mengeluarkan seperempat dari gajinya, kata Cuy. Jadi, domestic helper ini benar-benar kurang dengan gaji segitu. Karena dia itu satu tulang punggung keluarga. Yang kedua, hidup di negara Hongkong. Ini membutuhkan akomodasi dan transportasi ya, Cuyah. Dan bahkan bisa sampai setengah dari gajinya itu dia habiskan untuk hidup di Hongkong. Jadi, sangat kurang banget kalau gaji Rp. 48.70 katanya, Cuy. Nah, ini sarannya. Seberapa penting gaji domestic helper untuk majikan. Kalau aja majikan bisa memberikan gaji. Ibaratnya yang manusiawi ke CC-nya dengan skill yang ada ya, Cuy. Ini bakal ada kesejahteraan hidup antara pekerja sama CC-nya katanya, Cuy. Jadi, kalau misalkan majikan ada pengertian memberikan gaji yang layak untuk CC di atas standar tadi yang ditentukan Tebor. Ini pasti akan mendapatkan CC yang pengertian. Katanya, benar nggak kalian kalau misalkan dikasih gaji tinggi sama majikan, kira-kira kalian akan lebih profesional nggak? Bahkan ya, Cuy ya, apa namanya di daerah-daerah tertentu ini yang status ekonomi untuk membayar domestic helper-nya itu dengan minimum standar. Ini ada wilayah-wilayah yang lopannya itu memberikan gaji itu benar-benar standar banget. Ini diantaranya di Fundlink. Ini gajinya standar Cuy ya Rp. 48.70 di Zunwan, di Sungwano, di Tunmun, sama di Yunlong. Daerah itu tuh udah standar banget gajinya. Kira-kira yang kerja di daerah itu kira-kira gajinya standar nggak? Yeay, jangan kan di situ, Kak Sam. Saya aja standar. Tapi ada tempat di mana dengan penghasilan yang tinggi majikannya, ini minimal salary-nya ini udah Rp. 5.000. Kalian tahu nggak? Makanya kalau misalkan kalian interview, cari tempat ini, minimal Rp. 5.000 dia gajinya. Di Stanley, Victoria Peak, terus Debt Water Bay, terus Clear Water Bay. Nah, itu tuh minimum salary-nya tuh udah Rp. 5.000, Cuy. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi nih, Cuy. Yang majikannya itu penghasilannya gede. Di Happy Valley, Pokfulam, di Saikung, Kauluntong, di Central. Itu tuh gajinya udah gede. Jadi kalian kalau cari kerja di situ ya, Cuy ya. Nah, bahkan artikel ini tuh menyebutkan bahwa cece yang memiliki skill, apa namanya, keahlian yang lebih gitu ya. Punya keahlian kayak dia perawat, dan dia juga bisa merawat, dan itu biasanya tuh gajinya bisa mencapai Rp. 8.000. Apalagi kalau misalkan dia memiliki SIM ya, apa namanya, driver. Dan itu bisa mencapai Rp. 15.000 gajinya. Rp. 30.000.000 ya. Aduh, Masya Allah. Kalau misalkan ngomongin gaji ya, gak berhenti-berhenti ya, Cuy ya. Kayak Isam, di Chaiwan gajinya tetap aja tuh. Kayak Isam gajinya Rp. 5.000. Udah kerja 8 tahun. Sabar, Kayak Isam. Iya, wis, gak apa-apa. Ya kan? Nah, jadi Kayak Isam nanya sama kalian, seberapa penting sih gaji buat kalian, Cuy ya, dalam bekerja. Ada nih, yang pesimis nih. Udah loh, Kayak Isam. Saya mah yang penting majikan. Eh, man, gaji standar juga gak apa-apa. Ada juga. Saya kerja 5 rumah, gajinya standar kayak gini. Iya kan? Kira-kira kalian punya masalah apa dengan pergajian kalian sendiri. Yang penting, semak Isam gak dicicil aja. Ya, jangan sampe mau dicicil aja ya. Jadi, kalau misalkan kalian dicicil, jangan diterima seberapa kalian butuh. Nanti aja, Mem, full salary. Kita tunggu 7 hari. Setelah 7 hari, kalau tidak diberikan gaji, kita baru komen. Baru komentar. Baru menagih. Mem, I need money. I need my salary. Langsung tagih gak apa-apa. Kalau misalkan 1 bulan di gaji kamu ini belum dibayar, Nah, itu bisa menjadikan alasan kamu untuk berganti majikan dengan alasan kamu tidak digaji dalam 1 bulan itu. Ya, jadi kamu bisa mengganti majikan kalau misalkan 1 bulan gaji kamu belum terbayar. Ini fenomena tentang pentingnya sebuah gaji buat pekerja migran. Nah, ini kan bau-baunya nih mau September nih. Kira-kira bisa tembus gak di angka 5.310. Amin, kaya Isam. Ya, ini untuk domestic helper yang rekodnya good ya, cuy ya. Jadi, buat kita nih harus bisa menaikkan value kita dengan cara profesional kerja. Ya, jangan mengeluh. Terus, nah kata artikel ini tuh ngomong. Katanya kalau misalkan Cece ini diberikan gaji yang tinggi. Jadi, dia juga punya solidaritas gitu dalam pekerjaannya. Jadi, semuanya itu happy. Dasar kalau misalkan ngomongin gaji, dia udah paling semangat ya. Kira-kira gaji kalian berapa sih? Terus harapannya berapa gaji kalian? Coba, Kaisen pengen dengar. Ayo, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.